Pada tahun 1974, Ali Sadikin melanjutkan program pembangunan yang ambisius untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Jakarta. Selama masa jabatannya, ia memperluas jaringan jalan, membangun fasilitas umum, dan memperbaiki saluran air serta sistem drainase untuk mengatasi banjir yang sering menjadi masalah besar bagi Jakarta. Gubernur Ali Sadikin membangun dan memperbaiki banyak jalan utama di Jakarta. Ia memperkenalkan jalan-jalan protokol baru yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Bang Ali juga menginisiasi pembangunan berbagai fasilitas umum, termasuk rumah sakit, sekolah, dan pusat kebudayaan. Di bawah kepemimpinannya, Taman Ismail Marzuki, tim, yang merupakan pusat kesenian, geresmikan dan berkembang menjadi pusat kegiatan seni dan budaya. Ali Sadikin juga memprioritaskan program permanjaan kota, terutama dengan merelokasi penduduk dari kawasan kumuh dan memperbaiki daerah permukiman. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah penggusuran sejumlah kawasan kumuh untuk memberikan ruang bagi pembangunan fasilitas publik, seperti jalan raya, jembatan, dan taman kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!